Halo teman-teman, baik lagi channel ku AXM Tech, kita lanjut lagi Captain Tsubasa Dream Team kita lanjut Hidden Scenario teman-teman, jadi yang gua bahas kali ini nan-bahasa teman-teman, nan-bahasa, jadi Tsubasa Osora nankatsu middle school oke, sebelum itu kita lihat dulu requirement-nya teman-teman jadi kita cuma bisa pakai pemain middle school, karena diceritanya ini middle school jadi nggak bisa pakai pemain high school oke, udah gitu, Toho Academy Middle School All Start Plus 80% jadi kalau teman-teman punya pemain Toho, itu dapat All Start Plus 80% dan udah gitu ada cuacanya itu Bumpy teman-teman, jadi batu itu turunin status 25% oke, sebelum itu kita lihat pasif dari musuh oke, jadi ini teman-teman ya, jadi ini statusnya itu kalau masih penuh stamina-nya si Morishaki ini, itu statusnya nambah 100% gitu, udah gitu ada efek batu di dekat kotak penalti teman-teman ya, jadi cuma itu sebenarnya yang bikin susah itu skenario ini itu karena kita harus pakai pemain middle school jadi kalau teman-teman nggak punya pemain middle school lengkap itu nggak bakal bisa main skenario ini teman-teman oke, jadi Toho itu dapet buff ya, Toho dapet buff nah, ini Hyuga yang dapet dari time attack ini teman-teman bisa pakai bisa pakai karena ini ntar nih Toho middle school tuh teman-teman meskipun warnanya hijau tapi nggak masalah teman-teman nggak masalah, yang penting dapet buff udah gitu ada, sawada nih jadi gua nggak komplit ya teman-teman ya ini memang kan kalau di apa di Tsubasa ini belum komplit ya teman-teman ya yang middle school ya jadi kita pakai invalid position ya jadi misalkan Kenita ada Sorimachi di belakang nggak masalah oke terus buat ngelengkapin substitusinya teman-teman substitution ya jadi teman-teman ini semua gacha dari friendly transfer ya jadi teman-teman gacha dari friendly transfer atau nggak teman-teman gacha normal teman-teman dapet teman-teman simpen untuk hidden skenario ini teman-teman oke kita langsung coba oke teman-teman yang belum subscribe channel gua teman-teman boleh subscribe kalau teman-teman punya masukan teman-teman boleh tulis di kolom komentar oke teman-teman yang pakai Yuga Toho juga boleh ya teman-teman ya tapi Yuga Toho nya yang Tiger Shoot A teman-teman yang bisa hidden ability juga itu dia ada efek anti-bumpy teman-teman anti-anti ini teman batu oke jadi sebenarnya syutan pertama lebih aman dibuang aja langsung teman-teman kalau bisa dikasih ke passer ya passer oke ini sakeshi ini dari ini ya teman-teman ya dari toko ya teman dari shop gua lupa kalau gak leak shop ini online shop lupa gua yang mana oke kita tes Yuga nya ngedropnya jauh gak teman-teman ya gua juga gak tau sih oke ngedrop aja masih 24 ribu ya teman-teman ya jadi geli-geli geli-geli teman-teman ini memang Yuga yang ini gila ya teman-teman ya memang spesiali shooter emang ini ditambahin nih ya ini karena ditambah buff juga toho middle school player plus 80% all such oke kita lihat jebol gak nih oh gak jebol ya berarti minta dikasih raiju emang orang oke kalau Tsubasa yang ini enak ya teman-teman ya Tsubasa nan basa karena dia gak ngepek ya gak ngepek cuacanya teman-teman jadi kalau yang skenario ini itu yang dapet buff itu pemain toho tapi kalau yang Yuga itu dapet buffnya itu pemain nankatsu oke kali ini gue yakin bisa jebol eh makan wih nah 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 kasih tiger shootnya aja lah oke teman-teman jangan lupa tanggal 17 itu ada update ya teman-teman ya ada pemain baru bocorannya itu Larsson teman-teman Larsson Sweden ya teman-teman jadi mungkin kalau teman-teman yang minat untuk main Eropa mungkin bisa oke kita usaha kita kasih hat-trick ke Yuga oke keepernya kalau bisa teman-teman pakai Wakashimatsu ini ya teman-teman karena itu dapet buff teman-teman Wakashimatsu nya dapet buff Wakashimatsu nya dapetnya dari toko teman-teman beli mungkin kalau teman-teman hoki itu kemarin dia nongol dapet dari april full gacha teman-teman kalau gue ini gue beli dapet dan dapet dan ya teman-teman sikai tuk dan Oke lah kita kasih Raiju sekali Gila jaman sekolah udah bisa Raiju ya teman-teman Wah rainbow lagi Ini Hyuga yang ini kita tinggal nunggu sekali lagi ya teman-teman ya Kalau yang udah evolve kesini teman-teman Nunggu sekali lagi untuk evolve ke yang paling tinggi Yang Stomberly Resurrection teman-teman Itu shootnya yang Dusterless Momentum Tendangan ombak Jadi gua kurang 40 medali teman-teman 40 emblem Gua kurang 40 emblem Jadi kalau gua liat itu minimal gua time attack itu Kalau keluar lagi Hyuga yang begini Itu minimal gua harus ranking 500 Lewat dari 500 gua gak dapet teman-teman Mungkin nunggu lagi keluar lagi apa enggak gua juga gak tau Cuma kalau menurut gua sih keluar ya teman-teman Luar sekali lagi maksudnya Gila duk Gila duk Gila duk oke oke tuh 31 ribu hampir 32 ribu teman-teman oke lah kita autoin aja langsung teman-teman biar cepet jadi pertama teman-teman harus punya pemain middle school yang lengkap jadi gak masalah itu invalid position apa enggak yang penting buat ngisi aja teman-teman buat ngisi bisa play udah gitu yang substitusi itu substitutionnya itu pemain pengganti itu dari pemain peti dari gacha friendly transfer teman-teman udah gitu teman-teman kalau bisa punya nan basah nan basah jadi aman teman-teman aman buat passing aman buat nge-shoot gitu udah gitu juga teman-teman boleh pakai yang juga time attack kalau teman-teman kemarin gak main time attack ya gue juga gak ngerti mau gimana lagi teman-teman gitu oke segitu aja video teman-teman kali ini jangan lupa subscribe kalau teman-teman punya masukan teman-teman boleh tulis di kolom komentar sampai ketemu di next video